Hey guys, it's me again, Linda Ordo Edwin. What up guys? Sekarang ini jam... Setengah lima lewat. Hari ini, saya ingin pergi ke Udup Bookstore. Di sana bakal ada kayak Husky Merchandise atau barang-barang Udup. Kayak bajunya, sweater, sweatshirt, hoodie, t-shirts, dan semuanya. Tapi namanya, itu Udup Bookstore. Jadi yang official Bookstore-nya. Itu yang jual merch-nya. Makanya ikut aku kesana. Aku hari ini pengen belanja. Kebetulan aku juga belum punya merch Udup sama sekali. Bener-bener nol. Aku punya Stanford. Punya Harvard. Ini Harvard. Ada Stanford punya di sini nih. Ini Stanford. Kalau kalian bisa baca. Stanford. Tapi aku masih belum punya Udup. Padahal aku Udup Student, harusnya aku punya Udup dulu baru punya dua itu. Dan kali ini aku belanja merch-nya itu yang paling banyak kayaknya. Soalnya kemarin, kalau kalian nonton video aku belanja merch di Harvard. Itu kan aku belanja cuma sweatshirt, t-shirt, lanyard, sama topi yang ini. Cuma untuk item kan. Karena ya, aku bukan pelajaran Harvard. Jadi, aku tidak punya penyakit. Tidak. Tapi, aku adalah Husky. Atau, aku adalah Udup Student. Jadi, aku bisa memakai t-shirt Husky atau t-shirt atau t-shirt dengan penyakit. Karena aku adalah Udup Student. Jadi, langsung aja kita berangkat ke University Bookstore. Oh iya, namanya University Bookstore. Jadi, bukan Udup Bookstore. Oke, aku udah sampai. Ini udah pakai sepeda. Ini University Bookstore. Car besar, guys. Dari sebelah sana. Sampai sebelah sini. Yang warna ungunya. Kita kemana, guys? Oh, ada jual buku. Oke, mungkin bukan sebelah sini kali ya. Kita cari yang Merch Udup. There we go. The Husky Shop. Ini Husky Shop. Oh, ada cafe juga di dalamnya. Husky Shop. Dan ini Merch Husky semua. So, ya. Kita cari yuk. Pelan-pelan yuk. Jadi, Merch Campus itu di US itu gede banget. Mahasiswa, kalau misalkan di Udup itu kalian pasti ketemu orang yang pakai baju Udup. Merch Udup itu banyak banget. Dan kadang nggak jelas barang-barang yang dijual kayak kursi gini ada Udup-nya. Nggak jelas banget. Tapi laku gitu. Dan satu hal ya. Udup itu identik dengan warna ungu. Jadi, kalau kalian lihat disini warna ungu semua. ya. Ya. Begitulah. Ini guys kayak ada cooling towel. Ada bola pingpong Udup gitu loh. Kayak bola golf. Kadang aku nggak ngerti gitu. Lihat. Golf chip. Markers. Ini bola basket juga. Semuanya ada Udup-Udup-nya gitu. Bener-bener. Hampir semua barang. Lihat ini kayak kayak football. Helmet gitu. Mouthpad. Ini dop leash aja kayak. Ini buat anjing guys. Buat anjing. Udup juga gitu. Kayak bener-bener semuanya Udup. Gila. Aku bahkan nggak ngerti. Ini apaan. Aku nggak tahu ini apa. Isi. Ini tas juga banyak banget modelnya. I like this. Logo sih. Kayak ada tas laptop. Ada lunch box. Iya banyak banget. Oh paper bag juga dijual. Kayak. Kayak gitu kursi. Ini kayak ada buku-buku. Terus ini. Ada cake pen. Tulisan hurufue. Ada celemek juga. Dan ini. Ada spatula. Ini. Gila sih. Lihat bener-bener semuanya. Udup. Ini baju-bajunya banyak banget. Pilihannya aku sampai. Bener-bener bingung. Banyak banget guys. Kalian lihat ini. Bener-bener gede banget. Banget. Dan pilihannya itu. Banyak banget loh. Ini cuman Udup doang. Sebanyak ini pilihannya. Nih liat guys. Yang buat bayi. Buat bayi aja ada gitu loh. Banyak banget. Ini aku pengen beli sweatshirt. Ini yang wajib sih. Cuman pilihannya banyak banget. Gak tau yang mana nih. Kayaknya yang ini. I like this one. Kita coba liat ya. Coba yang ini harganya. Berapa guys. Harganya 45 dolar. Wow. Tapi keren sih. Kayak ini sama-sama Udup ya. Tapi mereknya itu beda. Yang ini Champion. Yang ini Adidas. Jadi banyak. Yang ini 47. Jadi banyak pilihannya guys. Bingung guys. Bingung guys. Aku ambil 4 hoodie. 4 ya. Untuk aku coba aja. Coba dulu. Nanti mungkin aku ambil. 2 atau 3. Kalo di Seattle ini sangat-sangat kepake. Karena. Sering hujan. Keren gak? University of Washington. Oke ini. I'll take this. Ini size S guys. Tapi kok gede ya. Tapi pas kayaknya. Oke ini yang kedua. Oh. Ini yang keren. Aku suka ini juga. Ini yang kedua. Syaket. Syaket biasa aja. Ada logo Udup. Oh ini kayaknya enggak sih ya. Kurang ya. Kurang deh yang ini kurang. Ini ada. Taraaa. Adidas. Ini juga kurang kayaknya. Simple sih. Memang simple. Udup nya disini. Kurang kayaknya. Oke. Finally. Ini ada yang. Aku cari-cari. Cuman logo W doang. Warna nya juga abu-abu. Aku suka. Tapi ini aku ambil size M. Yang tadi semua S. Pengen liat. Oh ini kegirian sih. Jelas. Kayaknya aku S ya. Oke. Tanganku. Ini kalo gue oversize oke nih. Ini kayak lucu gitu. Tapi lihat. Bahuku disini. Jahetannya disini. Ini kurang sih. I'll take this one. Tapi yang S. Pengen beli topi guys. Gimana? Oke gak? Sama lanyard. Ini buat. Kartu gitu. Karena lanyard. Huskies Washington. Tadah. Yup. Tadah. Is there any discount for UW students? Ya. 10% discount. Oke. All you have to do. We just have to sign up for it. Oh. Ya. Because we don't have. You know. We're not technically. With the school. Okay. So all you want to do. Sign up for that. Scan this right. Proceed. Yup. Thank you. Yeay. Oke guys. Udah belanja. Ternyata. Ini tuh bukan dari Udom. So it's a different department. I would say. Or a different company. From UW. Which is kind of surprising to me. But ya. Udah belanja. Yeay. Aku mau pulang. Kita review di rumah ya. Oke guys. Aku udah pulang. Jadi. Ini tadi yang belanjaannya. University Bookstore. Terus aku mampir ke Target. Buat belanja. Ini beli pentega. Beli es krim. Es krim. Terus beli. Bacon. Ini buat sarapan. Gampang banget. Tinggal di microwave. Ya. Bacon. Tada. Terus yang terakhir ada. Chicken popcorn. Yeay. Biar gampang guys. Masaknya. Oke. Kita review ya. Ini yang tadi. Merch-nya Udom. The first thing is. A Udom hat. Belakangnya ada. Oh belakangnya polos. Tada. Yeay. Terus. Ada apa lagi. Akhirnya aku cuma beli. Dua hoodie guys. Karena aku mikir kayak. Ngapain terburu-buru. Tadinya mau beli tiga. Tapi aku cuma beli dua dulu. Karena mungkin nanti. Seiring berjalannya waktu. Kalau ada model yang baru masuk. Aku bisa beli lagi. Itu loh. Jadi gak buru-buru. Gak langsung main beli. Nah ini yang S. I like this one. Coba. Cocok gak? Cocok ya? Ini ungu. Ini ungu juga. Yeay. Udub. Yeay. Oke. Kita coba satu lagi. Yang ini ya. Oke. Coba dalam. Satu. Dua. Tiga. Uh. Gila. Gila. University of Washington. 1861. Wow. Udah tua banget ya. Huskies. Udah. Yeay. Hehehe. Kalau pakai ini. Masih cocok. Masih cocok. Nah yang terakhir. Ada Lanyard. Sama ID card holder. Jadi ini kayak satu paket gitu guys. Ini. Wih. Gila. Gila. Jadi disini banyak banget. Mahasiswa yang pakai. Beginian. Ini tuh buat. Um. Husky card. Jadi aku bisa masukin. Nah. Tada. Jadi this is. Ya. This is. Basically my setup. Going to school. Keren ya. Yeah. My Husky card. Um. Lanyard nya juga. Washington Huskies. And the hat. Says it too. Dan enaknya kalau beli barang di US. Itu semua barang kayak gini. Bisa di return. In 30 days. Jadi kalau misalnya gak sesuai. Kalau misalnya kekecilan. Kalau barangnya cacat. Atau kalian gak mau. Tiba-tiba berubah pikiran. Itu kalian bisa return. Uangnya balik 100%. Selama. Tag nya masih ada. Selama kalian masih. Di simpan. Stroke nya. Tadi aku belanja. Ini semua itu. 124 dollar. Karena hoodie nya 2. Itu udah. Lumayan mahal sih. Iya. Tapi dapet. Risk on juga. 10%. Karena I'm a UW student. Yay. Aku seneng banget. Karena akhirnya punya UW merch juga. Selama ini gak pernah punya. Malah punya Stanford dan Harvard. Lebih dulu. Daripada UW gitu. Yay. Aku seneng banget. Ini aku gak bakal. Copot tag nya dulu. Aku coba. Lihat dulu. Cocok apa engga. Jadi kalau misalnya gak cocok. Aku tinggal return. Ataupun ganti. Yang lain gitu. Oh ya. Kedepannya. Aku mau buat giveaway. Merch UW juga. Jadi kalian tungguin aja. Semoga bisa terlaksana. Di tahun ini. Kalian tungguin aja ya. Infonya aku bakal share. Nanti. Mungkin. Beberapa bulan kedepan. Atau. Ya pokoknya tungguin aja. Oke. And that concludes today's video. Thank you guys for watching. Semoga kalian suka. Daaaah. Bye. 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 Bye, bye. Terima kasih.